Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Di video kali ini ada kabar baik Bapak ibu kami akan berikan lagi giveaway part 2 Jadi ini untuk dalam rangka 290 ribu subscriber Yang sudah subscribe di channel ini Bapak ibu Kami ucapkan terima kasih dan semoga informasi yang kami berikan selalu bermanfaat Nah kemudian Perlu kita ketahui sama-sama Dalam rangka 290 ribu subscriber ini Kami akan memilih 2 orang beruntung Yang akan mendapatkan 290 ribu rupiah Dengan cara memberikan like dan aktif berdiskusi di kolom komentar Di setiap video-video yang kami upload Jadi caranya 2 saja Like video-video kami Kemudian silahkan aktif berdiskusi Kita aktif berdiskusi di kolom komentar Bapak ibu kita aktif sharing disana Itu saja caranya semoga Bapak ibu termasuk yang beruntung Nah kita lanjut pembahasannya Bapak ibu Jadi di video hari ini kami akan Sampaikan secara resmi bahwa Memang ada kategori guru yang akan tidak menerima TPG Yang tidak akan menerima TPG TV3 Sebelumnya kami sudah bahas bahwasannya Ini terkait pertanyaan dari rekan-rekan guru Apakah cuti melahirkan TPG nya tidak dibayarkan Nah itu kami jawab di video sebelumnya bahwa Untuk yang melahirkan cuti melahirkan itu dibayarkan Bapak ibu Tetap dibayarkan kalau cuti melahirkan Untuk ASN itu di Permendikut nomor 4 2022 pasal 15 Bapak ibu Ini disebutkan tetap akan dibayarkan termasuk disini cuti melahirkan Ini secara detail sudah kami bahas di video berikutnya Untuk yang non ASN itu di peraturan Sekretaris Jenderal 1821 Disebutkan juga disini bahwasannya tetap dibarikan tunjangan profesi Termasuk dalam halnya disini cuti melahirkan Bapak ibu Jadi yang cuti melahirkan ini bukan termasuk kategori yang tidak dibayarkan Karena ini banyak miskonsepsi, banyak kekeluan pemahaman di kalangan guru Menganggap cuti melahirkan ini tidak dibayarkan karena tidak aktif mengajar Memang tidak aktif mengajar tapi secara regulasi Ini masuk kategori tetap dibayarkan Nah lantas, kategori apa yang tidak dibayarkan TPG-nya? Apakah ada? Jawabannya ada Bapak ibu Nah kami akan jawab juga sesuai dengan juknis Silahkan disimak videonya sampai tuntas Pembayaran tunjangan profesi Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya Melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya Menghentikan pembayaran tunjangan profesi kepada guru PNSD Yang sudah terbit SKTP-nya apabila guru PNSD penerima tunjangan profesi Nah ini Bapak ibu yang pertama adalah Ya, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Dan memiliki kekuatan hukum tetap Maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan Nah ini perlu diwanti-wanti nih Ketika Bapak ibu melakukan sebuah pelanggaran Atau melanggar hukumnya seperti itu Kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan Dan memiliki kekuatan hukum tetap Maka otomatis TPG Bapak ibu dihentikan pada bulan Bapak ibu ditetapkan sebagai Ditetapkan bersalah seperti itu oleh pengadilan Nah ini perlu menjadi catatan penting Jadi menghindari hal-hal yang negatif seperti itu Nah ini faktor yang pertama Faktor yang kedua Bapak ibu adalah Mendapat tugas belajar Maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan Nah ini tugas belajar ini adalah Bapak ibu ketika misalnya S1 melanjutkan pendidikan ke S2 ya Ya, melanjutkan pendidikan seperti itu Ke S2 misalnya itu kan dapat tugas belajar Nah, ini seharusnya belum detail juga Karena tugas izin belajar Apa, kalau melanjutkan S2 kan ada dua ya jenisnya Ada tugas belajar, ada izin belajar Yang kami pahami kalau izin belajar ini Masih tetap melaksanakan tugas di sekolah Artinya masih aktif di sekolah Kalau tugas belajar ini memang sepenuhnya fokus kuliah Tidak lagi aktif di sekolah Nah, kalau dalam peraturan ini yang disebutkan adalah tugas belajar Jadi, ketika Bapak ibu mendapatkan tugas belajar Sepertinya izin belajar tidak masuk Karena tidak ada disebutkan di sini ya Hanya tugas belajar Di mana Bapak ibu memang tidak aktif lagi mengajar di sekolah Fokus kuliah Biasanya kalau program beasiswa ya Terutama misalnya beasiswa LPDP Itu biasanya pakai tugas belajar Bukan pakai izin belajar Itu ketika Bapak ibu tugas belajar Maka TPG-nya dihentikan pada bulan berkenaan Seperti itu Atau bulan di mana Bapak ibu mendapatkan tugas belajar tersebut Ini biasanya dari Kalau tidak salah dari BKD setempat Ya, tugas belajar itu Nah, kemudian Ini Faktor yang ketiga adalah Tidak bertugas lagi sebagai guru PNSD Ya, tidak bertugas lagi sebagai guru PNSD Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah Jadi tidak bertugas lagi sebagai kepala sekolah Kemudian guru yang diberi tugas tambahan Atau guru yang diangkat sebagai pengawas Tidak bertugas lagi sebagai pengawas Maka pemerintahnya dilakukan pada bulan berkenaan Misalnya Bapak ibu dari fungsional pindah ke struktural Seperti itu Dari guru berpindah ke struktural Maka otomatis TPG-nya akan di stop pada bulan berkenaan Seperti itu Pada bulan bapak ibu berpindah Seperti itu Selanjutnya Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan Jadi bapak ibu ternyata bisa nih Ada jalur mengundurkan diri bagi bapak ibu yang ingin Tidak lagi ingin menerima TPG Seperti itu Maka itu bisa mengundurkan diri atas permintaan sendiri Bagi yang ingin seperti ini Jadi kalau tidak ingin ya tidak apa-apa juga Seperti itu Selanjutnya Mencapai batas usia pensiun Bapak ibu Jadi ini tentu ya Ketika sudah batas usia pensiun Wajib dihentikan Bagi guru PNSD Fungsional guru itu kan 60 tahun nih Jadi teman-teman guru Batas usia pensiun Ini bagi yang belum tahu itu adalah 60 tahun Seperti itu Nah selanjutnya Nah ini sudah tentu ya Tidak perlu diragukan lagi Otomatis akan stop ketika sudah meninggal dunia Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya